Halo sahabat FOMETIK, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persita Tanggerang melawan Persikabo. Jadi kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Persita Tanggerang, mereka berhasil menang dari Persisolo di kandangnya Persisolo dengan skor 2-1. Kalau secara statistik, Persisolo memang unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 58%, kesempatan menciptakan gol sebanyak 12 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 4 kali. Nah Persita sangat efektif sekali, tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali dari kesempatan menciptakan gol, lebih dari 50% penguasaan bola padahal mereka kalah. Kalau dalam hal serangan, memang ternyata Persita lebih unggul yaitu sebanyak 47 kali serangan, tapi dalam hal serangan berbahaya Persisolo lebih unggul yaitu sebanyak 57 kali. Jadi sepertinya memang Persita Tanggerang sangat efektif dalam hal serangan, mereka berhasil melakukan serangan balik yang gue ingat dari golnya mereka itu serangan balik, dan Persisolo sepertinya tidak siap akan serangan baliknya dari Persita Tanggerang. Mereka sangat efektif dalam hal memanfaatkan peluang kalau menurut gue. Nah kalau misalnya kita lihat pertandingan sebelumnya Persikabo, mereka berhasil bermain imbang dengan Persija Jakarta dengan skor 1-1. Kalau kita lihat secara statistik, Persikabo sebenarnya unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 57%. Dalam hal kesempatan menciptakan golnya, mereka sama-sama di angka 5, sedangkan tembakan ke arah gawangnya Persikabo masih kalah dibandingkan dengan Persija yaitu sebanyak 3 kali. Kalau dalam hal serangan, mereka unggul Persikabo sebanyak 37 kali serangan, dan serangan berbahaya sama-sama di angka 14. Jadi memang kalau gue nonton sekilas kemarin pertandingan antara Persikabo melawan Persija, gue melihatnya sepertinya temponya juga bertanding sama dengan pertandingan sebelumnya Persikabo. Itu bertanding sangat lambat. Jadi sepertinya Persikabo, walaupun di awal-awal cukup cepat kalau menurut gue, karena dia mengimbangi permainan cepatnya dari Persija Jakarta, Persikabo masih bisa merubah ritme, dan akhirnya pertandingan cukup bermain agak lambat kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persita melawan Persikabo. Secara historik, mereka sudah ketemu 3 kali. Persita menang 1 kali, dan Persikabo 1 kali menang, dan mereka imbang banyak 1 kali. Pertemuan terakhir mereka, mereka bermain imbang dengan skor 1 sama. Nah, kalau melihat situasi sekarang, saat ini Persita Tanggerang berada di peringkat 5, dari 3 kali kemenangan, belum pernah seri, dan juga 1 kali kekalahan. Sedangkan Persikabo saat ini berada di peringkat 2, dari 3 kali kemenangan, dan 1 kali seri. Jadi mereka sampai saat ini belum terkalahkan ya. Sama dengan Madura United. Nah, kalau kita melihat gol per pertandingannya, Persikabo sedikit lebih unggul, yaitu sebanyak 1,75 gol per pertandingan, sedangkan Persita Tanggerang sebanyak 1,25 gol per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan, Persikabo juga angkanya lebih baik, yaitu sebanyak 0,5 gol per pertandingan, sedangkan Persita di angka 0,75 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat situasi ini, sepertinya memang pertandingan ini akan berlangsung sangat seru kalau menurut gue. Sebenarnya 2 klub ini mempunyai kekuatan yang sama, walaupun gue melihatnya sebenarnya Persikabo sedikit unggul dalam hal kontra strategi ya. Karena coach Jajang Nurjaman sepertinya berhasil menerapkan strategi yang tepat ketika mereka bertemu dengan lawan-lawannya. Itu yang selama ini gue lihat ketika Persikabo bertanding. Dan saat ini Dimas Derajat pun menurut gue sangat efektif sekali perannya di Persikabo. Dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama dari coach Jajang Nurjaman. Nah, kalau mau gue melihatnya, sepertinya memang pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang ya. Karena kita akan bermain di stadionnya Persikabo tanggerang. Dan menurut gue Persikabo tanggerang ketika mereka bermain di stadionnya mereka sendiri, di kandangnya mereka sendiri, mereka mempunyai kekuatan lebih dengan dukungan para supporternya Persikabo tanggerang. Dan itu membuat mereka bermain lebih baik kalau menurut gue. Dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pun akan semakin minim dan itu membawa permainan Persikabo menjadi lebih baik. Jadi makanya menurut gue, sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang. Karena secara statistik sebenarnya Persikabo sedikit lebih unggul. Tapi memang Persikabo ada keunggulan dalam hal tuan rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.